Pernyataan anggota DPR RI, Effendi Simbolon, yang menyebut TNI sebagai gerombolan saat melaksanakan rapat banggar dengan TNI, menuai reaksi di beberapa daerah. Di kota Tasikmalaya, misalnya, sejumlah massa yang tergabung dalam GMFK PPI melakukan aksi dukungan kepada TNI di halaman kondim 0612 Tasikmalaya, 14 September 2022. Sembari membawa beberapa tulisan dan foto FN di Simbolon, mereka mengutuk pernyataan salah seorang anggota DPR RI itu dan menuntutnya untuk meminta maaf kepada segenap jajaran TNI. Etika seorang pemimpin, etika pernegara, etika bangsa, apalagi kalau beliau melakukan anak putra, ya tentu yang beliau lotarkan itu juga penghina keluarganya sendiri. Termasuk, masih belum harus meminta maaflah terhadap TNI. Jadi, gentleman meminta maaf dan ya kalau beliau seorang pejabat negara, pemimpin bangsa ini harusnya dia bersikap satria. Demi menambahkan, pernyataan yang terlontar dari mulut Effendi sangat tidak relevan dengan kondisi TNI yang sampai saat ini nyatanya masih tetap solid sebagai penjaga kedaulatan negara. Maka dari itu, jika tidak ada pernyataan maaf dari yang bersangkutan, rencananya GMFK PPI akan menggelar aksi yang jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton!